Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Di channel saya Yeni SM Ya kali ini Saya akan melanjutkan Pembahasan kita sebelumnya Yaitu tentang Pemimpin kaum wanita Seluruh alam Yaitu ibunda kita Khadijah binti Huaylit Rodellahu Anha Ya kemarin kita Sudah membahas Sampai Menikahnya ibunda kita Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kali ini kita akan membahas Kelanjutannya Jadi Rasulullah menikah dengan Khadijah Ibunda kita Khadijah itu Umur 40 tahun Sedangkan Rasulullah umur 25 tahun Ya jadi di usia Mendekati 40 tahun ya 40 tahun Rasulullah itu Senantiasa memimpikan sesuatu Seperti cahaya subuh Nah jadi Dari mimpi-mimpi itu Rasulullah Jadi Sering ujlah Ataupun menyendiri Di Gua Hiral Nah Pada suatu ketika Ketika Rasulullah Kedatangan Jibril ya Kemudian kan Rasulullah pulang Ke rumah Dan Tentu saja Ada ibunda kita Menyambut Nah Rasulullah itu Langsung menyuruh Ibunda kita Untuk menyelimuti Rasulullah Hingga diperintahkan Dua kali Selimutilah aku Selimutilah aku Pada saat itu Bunda kita itu Tidak Menanyakan Apapun Jadi Apa yang diperintahkan Dan itu yang dilakukan Memang Sepantasnya adalah Ketika kita Sebagai seorang istri Ketika suami kita pulang Dengan muka yang lelah Misalnya ya Memang Sewajarnya Kita tidak Menanyakan apapun Ya namanya Seorang perempuan Pasti banyak pertanyaan Yang dilontarkan Ke suaminya Padahal suaminya baru Menerima Mungkin menerima Permasalahan yang besar Di luar sana Gitu ya Kalau alat Jadi memang Sepatutnya kita Hanya berdiam Pasti ada waktunya Nanti Suami kita itu Akan menceritakannya Pasti di Momen ketika Suami kita itu Sudah Menemukan solusinya Gitu ya Wah Jadi ngomongin Ini ya Ngomongin Ngomongin Munakat Ini ya Oke kita next lagi Kita lanjutin lagi Kisahnya Jadi Pada saat itu Bunda kita langsung Menyelimuti Rasulullah ya Tanpa berkata Berkata Apapun Jadi Bunda kita itu Langsung Menyelimuti Rasulullah Pada saat itu Nah Setelah Rasulullah Merasakan Ketenangan Maksudnya Dalam arti Sudah tidak Menggigil Dan sebagainya Sudah tidak Ketakutan Dan sebagainya Barulah Rasulullah Menceritakan Kepada istri Beliau Yaitu Ibunda Hadijah Beliau menceritakan Apa yang terjadi Setelah itu Beliau berkata Ibunda kita Berkata ya Kepada Rasulullah Untuk Kata-kata yang Menenangkan Menenangkan Bukan Malah Merisaukan Ini Garis bawahi Menenangkan Apa kata Ibunda kita Sekali-sekali Tidak Bergembira Karena Demi Allah Allah tidak akan Menginakan Muslamanya Kalau menyambung Tali kekeluargaan Jujur Bertutur Kata Menanggung Beban Membantu Orang Miskin Menjamu Tamu Dan Membantu Orang Kesusahan Jadi Masya Allah Ibunda kita Luar biasa Memang Di usia Yang Sudah matang Berarti Sekitar Mendekati 65 Tahun Jadi Masya Allah Ibunda kita Jadi Beliau Ini Adalah Orang Yang Pertama Masuk Islam Dan Beliau Juga Adalah Istri Rasulullah Satu-satunya Yang Melahirkan Anak-anak Bagi Rasulullah Ada Tujuh Putra Dan Putrinya Rasulullah Empat Putri Dan Tiga Putra Yang Pertama Yaitu Ada Zainab Kemudian Yang Kedua Ada Ruqayyah Ketiga Ada Ummu Qalsum Yang Keempat Ada Fatimah Binn Rasulullah Kemudian Ada Putranya Ada Al-Qasim Abdullah Dan Yang Ketiga Ada Ibrahim Bin Rasulullah Jadi Siapapun Yang Berada Di Rumah Ibunda Kita Pasti Diberkahi Dan Termasuk Orang-orang Yang Pertama Masuk Islam Termasuk Ali bin Abik Talib Kemudian Yang Jai bin Haritsah Pertanyaan Pertanyaannya Adalah Mampukah Istri Selain Bunda Khadijah Yang Kaya Dan Bergelimang Kenikmatan Harta Benda Relahati Bersama Rasulullah Yang Tidak Mempunyai Apapun Kalau Secara Harta Mungkin Tidak Mempunyai Apapun Adakah Wanita Yang Sanggup Seperti Beliau Masya Allah Ketika Yang Lain Tidak Beriman Kepada Maksudnya Ketika Yang Lain Tidak Mempercayai Ataupun Tidak Beriman Kepada Allah Kemudian Istri Beliau Adalah Orang Yang Pertama Beriman Apa Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Rasulullah Nah Jadi beliau ini pun Rela ya Rela melepaskan semuanya Kenyamanan Kemudian kelapangan Dan kebanyakan harta Kenikmatan gitu ya Kenikmatan berupa harta dan sebagainya gitu Jadi Masya Allah Jadi ibunda kita ini adalah Orang yang menenangkan Beliau Kala resah Kemudian Melegakan Beliau Kala lelah Masya Allah Nah Seperti itu Jadi Ada beberapa hadis ya Yang menuturkan Tentang Ibunda kita ya Yang dirawatkan oleh Aisyah Radiyallahu wa anha Berkata Aku tidak Cemburu pada Istri-istri Nabi Salallahu Salam Selain Kepada Khadijah Padahal Aku tidak Menjumpainya Ia meneruskan Ketika Rasulullah Salallahu Menyembeli Kambing Beliau berkata Kirimkan ini Kepada Teman-teman Khadijah Yang meneruskan Suatu hari Aku membuat Beliau marah Aku berkata Khadijah Rasulullah Salam Berkata Sungguh Aku dikaruniai Cintanya Nah itu Kemudian ada lagi Direkan Dari Aisyah Radiyallahu Anha Ia berkata Rasulullah Salam Ketika teringat Khadijah Beliau memujinya Dengan baik Aisyah menuturkan Suatu hari Aku cemburu Aku lantas berkata Kau sering paling Menyebut si mulut merah itu Allah telah Memberimu Pengganti Yang lebih baik Darinya Dia berkata Allah memberiku Pengganti Yang lebih baik Darinya Ia beriman Kepadaku Kala orang-orang Ingkar Kepadaku Ia membenarkan Kala orang-orang Mendestakanku Ia membantuku Dengan hartanya Kala orang-orang Tidak memberiku Allah memberiku Anak-anaknya Kala ia tidak Memberiku Anak-anak Dari wanita Wanita lain Jadi Masya Allah Itu pengetahuan Dari Rasulullah Salam Dan kemudian ada Hadis yang lain Diruatkan oleh Diruatkan oleh Dari Anas Jadi Hadis ini Menjelaskan Mengenai bahwa Jibril itu Mengirinkan salam Kepada Ibu Lalu berkata Sungguh Allah Menguncakan salam Kepada Khadijah Khadijah Kemudian berkata Allah Yang maha Pemberi keselamatan Semoga Kesejahteraan Juga Berlimpah Kepada Jibril Semoga Kesejahteraan Rahmat Dan berkah Allah Juga Berlimpah Kepadamu Jadi Masya Allah Jadi Ibu Ibu Kita adalah Wanita yang pertama Yang diberikan salam Oleh Allah Melalui Jibril Pada saat itu Jadi Beberapa Kutamaan Istri Rasulullah Yang satu ini Diantaranya adalah Yang pertama Orang yang pertama Salam bersama Rasulullah Yang kedua adalah Orang yang pertama Beriman Apa yang dikatakan Oleh Rasulullah Yang ketiga adalah Orang yang Melahirkan Anak-anak bagi Rasulullah Ada Tujuh putri dan putri Kemudian yang keempat adalah Orang yang Orang Orang yang pertama Mendapat kabar gembira Mendapatkan balasan Surbiya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kelima adalah Orang yang pertama Mendapat salam Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Jibril Yang keenam adalah Wanita Siddiq pertama Dari Kamu wanita Yang lainnya Tujuh adalah Istri Nabi Salwa salam Yang pertama Yang meninggal dunia Yang terakhir adalah Yang kedelapan Orang Yang kedelapan Yang kedelapan adalah Kuburan Kuburannya lah Yang disinggahi Rasulullah Salam Yang pertama kali Ketika Rasulullah Masinggahi Muka Semoga kita Dapat sesurga Dengan Bunda kita ini Dan kita dapat melihat Rumahnya beliau Yang Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terbuat Dari mutiara Masya Allah Kita paling tidak Kalaupun kita tidak Dapat sesurga Dengan beliau Kita dapat Kita dapat Berkunjung ke rumah beliau Dan menyapa beliau Masya Allah Seperti kita dapat Metik hikmahnya Dari Kisah ibunda kita ini Yang kaya raya Cantik Dan semuanya Ada sama Beliau Tapi beliau Tidak Menikah Dengan Rasulullah Bukan karena Ketampanannya Ataupun Karena Hartanya Ataupun Karena Sebagainya Tapi karena Tapi karena Halaknya Rasulullah Ataupun karena Agamanya Masya Allah Semoga kita Termasuk Wanita Wanita yang Memilih Laki-laki Karena Kesolehannya Bukan karena Kerjaannya Atau Bukan karena Hartanya Atau Bukan karena Keturunannya Atau Bukan Ya Dan sebagainya Tapi kita memilih Laki-laki itu Karena Kesolehannya Begitu Dari saya Semoga kita Semoga kita Dapat Sesurga Masya Allah Ya Kita harus Bermimpi Bahwa Kita Mimpi kita Harus Tinggi ya Kalaupun kita Tidak sesuai Ekspektasi kita Tadi tidak Jauh-jauh lah Paling tidak kita Tetangga Di surga Bersama Bermin Allah Amin Saya akhiri Jika ada Tutur kata saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton